Jalur Pantura Kota Kudus menjadi magnet tersendiri bagi pemudik yang melintas. Kemegahan Gerbang Kudus Kota Kretek yang menjadi ikon Kota Kudus mampu menarik minat pemudik untuk singgah sebentar. Banyak pemudik yang sengaja singgah untuk selfie mengabadikan keindahan Gerbang Kudus Kota Kretek sekaligus beristirahat sejenak untuk mengisi tenaga selepas perjalanan panjang yang menguras tenaga. Seperti halnya dengan Hadi Burwanto, pemudik asal Yogyakarta ini sengaja berhenti lantaran tidak ingin melewatkan momen indah berfoto selfie di Gerbang Kudus Kota Kretek sekaligus dirinya istirahat menghilangkan lelah sebelum melanjutkan perjalanan mudik. Ini sedang apa di sini Pak? Oh ini lagi istirahat kemudian kalau lihat kota Kudus Kota Kretek ini sangat indah sedali jadi kita berfoto-foto sambil istirahat. ini cuma menghilangkan pegel-pegel biar tampaknya hilang dalam perjalanan mudik. Ini dari mana Pak? Ini kita dari Jogja terus berkunjung ke saudara, ke ibu yang ada di Purwodati. Cuma, lebaran kali ini kita menjumpai di Purwodati ini, baru pertama ya? Di kota Purwodati ada ikut yang cukup indah. Gerbang Kudus Kota Kretek terlihat lebih indah apabila malam hari. Sorotan lampu warna-warni menjadi daya tarik tersendiri. Selama momen mudik tahun 2016 ini, setiap harinya terdapat ratusan pemudik luar kota yang berhenti untuk berfoto selfie dan beristirahat di Gerbang Kudus Kota Kretek. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.